Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rajus di channel yang terlengkap dan terupdate apalagi kebukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi di kota Bali dan di belakang kita sudah ada satu mobil customer dengan halo Om Ari Om Ari Ya, Om Ari, Om Swastiastu Om Swastiastu Mumpung lagi kita di Bali, kita juga harus belajar sedikit adatnya loh ya Ya Oke, beli Ari berarti ya? Ya, beli Ari Boleh perkenalkan diri dulu, Bri Nama saya anak Gung Ari Artawan, bisa dipanggil Gung Ari atau Ari Gung Ari atau Ari ya? Oke Bli Ari, di belakang kita ini ada mobil apa sih? Ini mobil Rise, tapi belum semuanya jadi sih, baru kaki Kak Interior sedikit Sama Yah Itulah Tipis-tipis lah ya? Ya, tipis-tipis Oke, kenapa beli Ari beli mobil Rise? Milik kenyamanan sih Hmm Kenyamanan Kenyamanan yang dimaksud yang kayak gimana nih? Kalo pergian jauh tuh Kalo mobil kecil Hmm Dia Bawanya sih emang Bisa dibawa cepet Tapi ini Kenyamanan berkendara Gitu lah Gitu lah Apalagi naik-naik Kalo ngenter justri Pulang kampung itu lumayan lewat beleleng Oh, jalannya lumayan jelek ya? Kayaknya jadi lebih enak kalo pake mobil yang lebih compact kayak gini Ya Oke Terus Apa aja nih yang udah dimodifikasi? Kalo Cuma nambah ini Depan Ganti velg ya? Depan apa depan maksudnya ini? Winglet Oh, tambahin winglet Winglet Ini yang di depan itu yang di bawah ya Winglet Oke Di Joknya aku pake Aku ganti juga sih sedikit Ya Sudah Keliatan ya tadi joknya juga udah direkterin Pake apa itu bahannya? Lupa aku Lupa ya? Kalo diomongin lupa langsung Kalo gak diomongin Ingat Oke oke Abis itu Aku Hsr di kalah Emang Winglet sih dah Ginkana Ah Ginkana harus di kalah hampir sama-sama ya? Ya beda-beda dikit ya Ginkana Ginkana Terus Dan gua cobar ya Tadi aku lihat ya Sedikit di mesin Sedikit nanti mau ada penambahan upgrade di mesin Sedikit nanti mau ada penambahan upgrade di mesin Audio sih Sama audio Plank-plank Oke Ini kayaknya juga tampilannya udah agak Kayaknya pair nih Ya Setiap ini Setiap ini Setiap 5 jari Dari Kuturannya di 3 jari Ini ganti pair atau? Nah Kalo aku gak ganti pair Mungkin nanti aku pake mereknya Oh mau pake Ya Kalo sekarang ini pair standarnya cuma di press? Ya Cuma di press Oke Kenapa Mobil race ini dimodif Setelah dengan kondisi standar kan juga sebenernya udah bagus Karena udah nyaman Kenapa sampe harus dimodif lagi? Nah kalo aku emang sih dari dulu Contohnya Mau milih ke street racing Iya Tapi Gak full Simple aja Oh Street racing yang menunjang lah ya Ya Berarti kenalpot gue udah ganti dong Horsu Udah Udah ya Kenalpotnya gantinya apa aja nih? Partnya Dari depankah atau? Aku Potong dari dalam tengah Sampai ke bawah Dari kapinya berarti dipotong sampai ke belakang Oke Ya Modifikasi nih Kaki-kakinya di Gitu kan Kalo di Kalo aslinya sih race Gue ngebut tuh Condong kegoyang dia Karena Oh Ini limpung Oke Enak Enak di bawahnya Kalo setelah berganti velg Enak juga sih Enak juga Enak Kalo ganti velg Langsung gak enak jadi keras Katanya Bener gak sih? Nah Kalo aku Aku keadaan mobil Pas Oh Maksudnya masih Center lah ya Masih lurus Oke Waktu itu ganti velgnya dimana nih? Aku sih kemarin gantinya Dominion Denpasar Dominion Denpasar Oke Boleh gak ceritain dong pengalamannya waktu Mampir kesana mau ganti velg itu gimana sih prosesnya? Nah kebetulan sih kemarin Nanti velgnya itu Tidak 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 Tak Kalo M east trou Y... Menyobat Itu lah Maka udah liatin Tidak Fazen Tidak His family Oke Tapi yang Nyari velgnya ya Emang aku sendiri Jadi emang modelnya Sebelum istri kesana lu udah telfonan juga mungkin, udah kontakkan sama orang toko ya? Oh bukan, istri aku suruh. Oh, nanya dulu ada nggak barangnya? Tapi itu modelnya ya, kemarin. Ini inden, sekitar satu mingguan inden. Oh, dikirim ya biasanya? Iya, mungkin nggak ready di Bali tapi ada di kota lain makanya dikirim. Nah itu juga salah satu benefit nih bagi kalian semua customer HSRW dimanapun berada ya. Contohnya nih, velgnya adanya di, misalnya di Aceh. Mau dipakainya di Bali, bisa, tenang aja. Iya, pokoknya nanti barangnya kita siapin, nyampe di Bali kalian tinggal pasang, bisa. Gimana nih? Dari pelayanannya bagus sih. Pelayanannya bagus. Tau bagusnya dari mana kan Beli nggak dateng. Ya kan dari gini aku arahin istriku, juga sih dari pelayanan. Istri beli aja, yang disuruh jalan ke sana aja biar berhasil ya. Nanti velg sendiri ya. Berarti pelayanannya oke. Ada nggak kritik atau saran untuk HSRW atau untuk toko Dominion? Eh, warga tokonya. Dominion? Dominion ya. Sementara ini nggak ada sih, anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja ya. Tapi pelayanannya bagus juga. Makanya aku nggak ada komplit. Oke. Nah buat kalian juga nih warga di Bali dan sekitarnya, kalau mau ganti velg bisa di Dominion ya. Dominion. Ada di sini alamatnya. Ada kontaknya juga di situ. Nah, Bro, ada nggak kelupas tentang mobilnya sendiri sendiri? Kalau kelebihan atau kekurangan dari sudut pandang bisnis? Nah, kalau dari bawaan deletnya itu dia kan agak... Karena fitnya kecil dia agak goyang. Ya, yang li bunga. Ya, apa masalahnya? All over sih bagus. Oh, all over. Sejauh ini semuanya bawa sebuah sejauh. Oke, gue punya pertanyaan terakhir nih. Jadi, kebetulan pada hari ini itu juga ada satu adat Bali yang lagi terjadi nih. Ya. Apa namanya, Bli? Ini namanya Tumpak Landap. Ini sih kepercayaan. Tumpak Landap? Ya, Tumpak Landap. Tumpak Landap, oke. Ini kepercayaan orang Hindu itu kan... Landap itu dasarnya runcing. Nah, itu kita jalanin, kita persembahin itu biasanya ke benda tajam. Nah, kita contongnya ke mobil atau ke kendaraan. Itu supaya kita keselamatan di jalan. Keselamatan di jalan. Kita, kalau orang Bali percaya kendaraan kita ini nyawanya kita juga. Oh, betul. Saya juga percaya itu. Kendaraan dianugerahi keselamatan. Ya, kita juga selamanya. Oh. Peklandap kenapa? Ya, Peklandap. Salah satu sarananya. Oh, dan yang ada di depan juga tadi. Saya upacaranya Tumpak Landap itu berapa lama sih, Beli? Setiap kalender Bali itu 6 bulan. Tapi kalau kalender internasional... Eh, internasional-nasional 7 bulan sekali. 7 bulan sekali. Nah, upacaranya lama? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Sejam. Oh, enggak sampai 1 jam. Oke, kalau itu Beli. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini kalau boleh jujur nih, ini memang velg-nya bisa dibilang salah satu line-up original dari HSR Wheel. Dulu gue pakai ini. Ini gimana? Ini memang modelnya top banget ya. Jadi, masuk di mobil apapun menurut gue masuk. Waktu itu gue pakai di Brio cakep. Terus sekarang gue lihat di... Ini bisa ke dominion di bawah sini. Oke, bisa langsung kontak aja ke sana. Jangan lupa bisa fitting-fitting gratis. Beli sekali lagi terima kasih banyak. Om Swastiastu. Sehat-sehat selalu. Segitu dulu video kita kali ini, boy. Gue Aldi Raisino Diri. Jangan lupa ingat velg-ingat. Hai, sir. Selamat sore.